selamat menikmati selamat menikmati yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa ketika melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Idir waqaulihi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala hal attabiuka ala antu'allimani mimma'ullim tarujda al-kahbi ayat 66 hal attabiuka ala antu'allimani mimma'ullim tarujda Musa berkata kepada Khidir bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk surat al-kahbi ayat 66 kau muslimin rahimahkumullah kita tentu sebagai muslim sudah mengenal kisah Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Idir alaihi salam nah oleh Imam Bukhari hal-hal yang berkaitan dengan kepergian Nabi Musa untuk menemui Nabi Idir dijadikan sebuah bad artinya apa? artinya kisah tersebut syarat sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan menuntut ilmu nah kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis tentang kisah tersebut yang disini ditulis dengan nomor 74 saya bacakan saja hadisnya hadasani Muhammad bin Hurer Az-Zuhriyu kola hadasana Yaqub bin Ibrahim kola hadasani Abi An-Shalihan Ibni Syihab hadasana Ubaidallah bin Abdillah akhbarahu an Ibn Abbas anahu tamara huwa wal kuru bin Ques bin Hizmi al-Fazangi al-Fazari yu fi sahibi Musa kola Ibn Abbas huwa khadir pamara bihima ubai bin Ka'ab fada'ahu Ibn Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadafi sahibi Musa alladhi sa'alam Musa asabila ila lukiyihi al-Samit al-Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya dhukuru sya'nahu kola na'am jadi intinya begini ini pendahuluan Ibn Abbas itu berdebat dengan sahabat al-Qur bin Qais tentang temannya Nabi Musa siapakah teman Nabi Musa ketika dia berada di laut maka kemudian menurut Ibn Abbas dia adalah al-Hilir dia makanya Khadir nah kemudian tiba-tiba itu lewat ubai bin Ka'ab jadi ketika Ibn Abbas sedang berdebat dengan Al-Qur tentang teman Nabi Musa yang berada di laut itu lewatlah ubai bin Ka'ab kemudian ubai bin Ka'ab oleh Ibn Abbas dipanggil kesini kira-kira begitu ya kemudian saya ini sedang berdebat dengan Al-Qur tentang teman Nabi Musa apakah kamu pernah mendengar sesuatu tentang cerita tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ubai bin Ka'ab menjelak berkata ya saya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu saat ketika Nabi Musa alaihi wasallam berada di tengah Bani Israel tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Musa apakah kamu mengetahui seseorang yang lebih alim dari kamu Nabi Musa menjawab lah tidak kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa ada benar ada yaitu hambaku yang bernama Khadir Nah ketika mengetahui bahwa ada orang yang lebih alim dari dia Nabi Musa itu kemudian mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberitahu bagaimana caranya bisa menemui Khadir tersebut Nabi Hidir tersebut kemudian Allah subhanahu menjadikan ikan sebagai tanda-tandanya Al-Qahfi ayat 63-64 jadi singkatnya begini ini kan sebuah cerita tentang Nabi Musa ketika dia ditanya oleh seseorang di tengah-tengah kerumuman Bani Israel apa kamu tahu seseorang yang lebih alim dari kamu maka Nabi Musa menjawab tidak nah atas jawabannya tersebut kemudian Allah menurunkan memberikan wahyu kepada Nabi Musa ada yaitu hambaku yang bernama Khidir kemudian Nabi Musa memohon memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan cara ditunjukkan jalan supaya bisa ketemu Nabi Hidir tersebut maka Allah pun memberikan petunjuk nah ikuti saja ini ikan ini kalau nanti ikannya dia hilang maka disanalah kamu akan menemui Nabi Hidir kira-kira begitu nah kisah Nabi Musa ini kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqorani di dalam kitab sarahnya itu Fatul Bari bahwa hadis ini itu mengandung banyak sekali pelajaran yang berkaitan dengan tata cara menuntut ilmu minimal ada lima pelajaran yang pertama bolehnya berdebat jadi dalam konteks menuntut ilmu talim istilahnya itu ada satu metode yang dinamakan metode berdebat tukar pendapat tukar pikiran kaya-kaya begitu lah atau dengan kata lain berdiskusi itu dibolehkan berdiskusi dengan catatan tidak disertai dengan sikap keras kepala maksudnya setiap orang yang melakukan debat ilmiah sudah dari awal dia itu siap-siap bahwa pendapatnya bisa benar bisa salah atau pendapat orang lain itu bisa lebih baik dari kita sehingga kita siap untuk menerima tidak keras kepala jangan sampai kita pertahankan argumentasi kita kemudian ternyata argumentasi kita bisa dikalahkan oleh pendapat orang lain yang lebih baik kita terperas kepala tidak mau menerima hal tersebut nah akhlak seperti itu tidak diperkenankan di dalam diskusi atau berdebat ketika membicarakan masalah ilmu lalu yang kedua itu bolehnya menggunakan hadis ahad dalam dari perawi yang jujur ini menurut Imam Ibn Hajar jadi kita itu boleh menggunakan hadis ahad selama hadis ahad tersebut diriwayatkan oleh perawi yang jujur lalu hikmah yang ketiga bolehnya mengarungi lautan untuk menuntut ilmu bahkan untuk menambah ilmu nah disini juga mengandung paedah Nabi Musa demi untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir yaitu mau mengarungi lautan nah Nabi Musa yang sudah seorang Nabi tentu sangat pandai bisa dibilang paling pandai dijamannya itu mau melakukan perjalanan mengarungi lautan untuk menambah ilmu jadi kita dalam konteks menuntut ilmu diperbolehkan mengarungi lautan dalam konteks menambah ilmu juga boleh nah dengan kata lain kalau mau kita amalkan paedah ini ketika kita keluar rumah dalam rangka untuk ngaji ingat hadis ini oh Nabi Musa juga dulu begitu keluar rumah untuk menuntut ilmu untuk menambah ilmu jadi kalau orang-orang yang masih bodoh keluar rumah untuk menuntut ilmu kalau orang-orang yang sudah pandai atau merasa pandai keluar rumah untuk menambah ilmu semuanya hal bagus dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam konteks hadis ini lalu yang keempat disyariatkannya membawa bekal dalam safar perjalanan jauh jadi hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita kalau kita mau melakukan perjalanan jauh maka sebaiknya membawa perbekalan yang cukup dalam disini jelaskan itu ibaratnya perbekalan dengan membawa ikan tentu kalau zaman sekarang itu kan beda lagi kalau perjalanan kita mau ke kota yang serba ada cukup membawa ATM saja misalnya cukup membawa handphone saja nanti yang lain tinggal gesek di kota tapi kalau perjalanan mau ke hutan ke gunung beda lagi membawa ATM itu tidak akan ada fungsinya membawa handphone tidak akan ada fungsinya kenapa yang dibutuhkan disini itu makanan air kemudian perbekalan perbekalan lainnya jadi tergantung mau kemana kita pergi dengan siapa kita pergi sesuaikan perbekal perbekalannya lalu hikmah yang kelima itu tawadu selalu rendah hati jangan mentang mentang sudah benar mentang mentang sudah pandai kemudian menjadi ting hati tetap harus tetap tawadu dan jangan lupa ketika kita melakukan diskusi atau melakukan berdebat dalam hal ilmu harus ada pembimbing rasanya harus ada moderator atau ada wasit sehingga perdebatan atau diskusi yang kita lakukan atas nama ilmu itu tetap terjaga dan bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqabbal minna innak anta sami'ul alim watub alayna innak anta tawab rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ilanta astagfiru kawadu bilaik walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati